Rumah pribadi Bupati Kediri Jawa Timur, Haryanti Sutrisno, menjadi sasaran teror oleh dua orang pelaku yang saat ini dalam pengejaran polisi. Pelaku menuliskan kalimat ancaman dalam gulungan petasan atau kembang api yang dilemparkan. Polisi masih memiliki dugaan teror pelemparan petasan atau kembang api di rumah pribadi Bupati Kediri, Haryanti Sutrisno. Pelemparan ke arah garasi rumah pribadi Bupati Kediri ini terjadi hari Minggu, dini hari. Dari olah TKP yang dilakukan kemarin, polisi menemukan gulungan petasan atau kembang api yang bertuliskan kalimat ancaman. Pelemparan mengenai selatu mobil yang diparkir dalam garasi hingga menyebabkan kerusakan. Dikira-dikira lepusan dari listrik. Aksi kedua pelaku yang melimparkan petasan atau kembang api terekam kamera pengawas CCTV. Aksi yang dilakukan pelaku termasuk berani ke lokasi rumah pribadi Bupati Kediri tepat di depan kantor Pemkap Kediri. Pelakunya dua orang menggunakan sepeda motor, nanti sedang kita dalami dari hasil pemeriksaan CCTV yang terekam. Dari hasil olah TKP ada yang pertama ada bekas ledakan, ada mesiu-mesiu, kemudian ada semacam gulungan karton yang diduga pecahan daripada kembang api tersebut. Polisi telah meriksa sejumlah saksi dan mengumpulkan perang bukti dari lokasi kejadian untuk mengungkap identitas pelaku dan motif kejadian ini. Dari Kabupaten Kediri, Jawa Timur, Afnan Subagil, ANews melaporkan.